Intro Puluhan mahasiswa berhasil menyelesaikan praktek belajar lapangan atau PBL di masa pandemi COVID-19. Dari hasil kegiatan itu ditemukan jenis penyakit degeneratif paling banyak di darita warga di kota Sabang. Puluhan mahasiswa berhasil menyelesaikan praktek belajar lapangan atau PBL selama 3 minggu di Gampung Ujung Karung, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Kegiatan PBL ini mendata kesehatan, jenis penyakit, dan data lingkungan di Gampung Ujung Karung. Dari hasil yang sudah didata oleh mahasiswa, jadi keempat kelompok mereka banyak mendapatkan tentang penyakit degeneratif di mana penyakit tersebut yang sering dirasakan oleh dewasa muda dan lansia. PBL ini disambut baik ke Cik Ujung Karung Afrizal. Menurutnya, terpilihnya Ujung Karung sebagai lokasi PBL dapat menjadi pengalaman berharga bagi warga sehingga dapat meningkatkan mutu kesehatan di Gampung itu. Pihaknya berkomitmen akan terus mendukung kegiatan serupa di masa yang akan datang. Masalahnya kami menyambut baik dengan kehadiran dari akupat Bungu Sina, dari para adik-adik mahasiswa yang mungkin dapat memberikan inspirasi bagi masyarakat, yang permampuan bagi masyarakat, terutama yang menyambut dengan masalah kesehatan. Kegiatan selama tiga minggu itu juga tidak lepas dari dukungan Kodim 0112 Sabang. Dalam hal ini, Pabinsa Ujung Karung, PELDA Muhammad Effendi menyampaikan pihaknya turut mendampingi para siswa dalam memperoleh data selama ini. Hasil dari pendataan dapat digunakan Gampung untuk rujukan perkembangan kesehatan, salah satunya jenis penyakit degeneratif paling banyak yang diderita warga di kota Sabang. Dari Sabang, Mahfud, TVRI melaporkan.